Intro Pemirsa kamar dagang dan industri Indonesia Kabupaten Batubara masih terus eksis untuk berbagi Membatu kaum dua apa di setiap hari Senin dan Kamis menjambangi desa-desa yang ada di Kabupaten Batubara Kali ini desa kampung kelapa kecamatan air putih Kabupaten Batubara Yang menjadi sasaran kadin berbagi dengan warga yang membutuhkan Para sintua dan guru minggu yang ada di desa tersebut Didampingi camat kecamatan air putih dan kepala desa beserta perangkatnya Tim kadin berbagi menyambangi kediaman warga door-to-door Agar bantuan sembako yang diberikan tepat sasaran Dengan berjalan kaki di teri panasnya cahaya matahari Menelusuri jalan dari dusun ke dusun namun tak terlihat sedikitpun wajah mereka kelelahan Kehadiran tim kadin Batubara berbagi memang sangat diharapkan oleh warga desa kampung kelapa Terutama di masa pandemi rekonomin warga memang sangat sulit Salah seorang warga Ibu Sumadin Nadadab mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim kadin berbagi Di masa pandemi COVID penghasilannya sebagai buru tani semakin berkurang Karena banyak warga beralih provisi sebagai buru tani Karena omset dagangannya jauh menurun Koordinator kadin berbagi buruan saleh mengatakan 100 paket sembako yang disalurkan langsung secara door-to-door Mayoritas yang menerima bantuan memang kaum dua apa Janda lansia termasuk warga yang menderita sakit Camat Kecamatan Air Putih Rahmat Haidir Lubis sangat berterima kasih kepada ketua kadin Batubara Oka Paisal Yang secara rutin menyambangi dari desa ke desa Khususnya di Kecamatan Air Putih Pemerintahan Kecamatan Air Putih dan para kepala desa sangat terbantu Dengan bakti sosial yang dilakukan oleh tim kadin berbagi Gimana perasaan yang menerima bantuan dari kadin? Ya tenang lah pak Tenang hati lah pak Ada sedikit bantuan dari kadin Selama ini pencarian ibu apa? Buru tani pak Selama pandemi ini gimana? Susah lah pak Ada pemasukan kita Surang bantuan juga lah pak Sampai kan terima kasih para batu Ini kami tim kadin berbagi Binaan Pak Bupati Jahir beserta Pak Camat hari ini dampingi kita Pak Kades beserta jajaran Kita belusukan dari pintu ke pintu di desa Kampung Kelapa ke Camatan Air Putih Kita menyambangi warga yang tadi mengalami sakit Kemudian para janda, lansia, kaum pakir miskin Itu semua kita sambangi, kita berikan bantuan beras Kita berharap bantuan ini dapat mengurangi beban warga di tengah pandemi yang belum meredah ini Nanti kita juga akan mengunjungi tokoh agama, pastor, sintua, kemudian guru sekolah minggu bagi masyarakat di Kampung Kelapa ini Ada berapa paket sembahku ini bagi masyarakat? Ada lebih kurang 100 paket yang kita berikan secara langsung door to door Saya mewakili kecamatan, sangat berterima kasih kepada kadin berbagi yang diketahui oleh Pak Pak Paisal Dengan bantuan ini kami merasa terbantu di manasal pandemi ini yang sangat sulit tapi tetap berbagi Sejak bulan semalam sudah dua kali di kecamatan kami Pertama di desa Sukaraja, ini yang kedua di desa Kampung Kelapa Bisa seluruh warga kami, seluruh desa kami di kecamatan yang penting dapat bantuan dari Pak Oka Paisal Demi untuk mengurangi masa pandemi ini Tim kadin berbagi akan terus melaksanakan bakti sosial dari desa ke desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Batubara Terutama di masa pandemi COVID-19, banyak warga yang membutuhkan uluran tangan dari para dermawan Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan